dari masing-masing paslon kesempatan pertama silahkan berdiri dan menuju ke podium kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam, salam sejahtera, shalom Om Swasyasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu hadirin sekalian sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah para pendahulu kami, para gubernur pada masanya telah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dengan masing-masing tantangan dan pencapaiannya hari ini kita masih punya banyak PR hari ini Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun begitu juga dengan Indeks Pelayanan Publik 3 tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK turunnya Indeks Demokrasi maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah dari bidang pendidikan juga begitu kita melihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas hari ini masih sekitar 8 tahun dan terjadi kesenjangan yang cukup menonjol dimana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun hal ini sangat penting bagi siapapun calon gubernur wakil gubernur yang akan menjabat di periode 2024-2029 karena apa? kita dihadapkan pada SDG atau Sustainable Development Goals dimana goal pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan ini cukup berat kita masih punya 10,47% rakyat miskin dan itu harus bisa ditekan sampai dengan 0 kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029 karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai malam hari ini kami siap untuk terlibat dalam debat yang menyangkut tata kelola pemerintahan membahas kepemimpinan dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih angkutabel dan transparan kami siap memberikan gagasan dan kami juga siap untuk menerima kritikan masukan untuk perbaikan konsep masing-masing apabila diantara kita kemudian ada yang mendapatkan amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Baik Bapak waktu masih tersedia apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Terima kasih silahkan kembali Baik pendukung harap tenang Harap tenang terima kasih kita lanjutkan kembali debat ini para pendukung harap duduk kembali Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya Waktu Anda 4 menit Pendukung sekali lagi mohon tenang Para pendukung harap tenang Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara Silahkan Bukan kacang sembarang kacang Kacang Garuda dimakan merpati Bukan datang sembarang datang Warga Jawa Tengah sangat menawan hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih